Memang timbul oke ini memang perlu sekolah S2, S3 memang betul Tapi sekarang pertanyaannya adalah berapa banyak pendidikan tinggi di Indonesia yang punya pendidikan S2 Sehingga mau tidak mau, maka siapa pun itu tadi yang pembina, yang disampaikan pembinaan itu terlalu Harus juga mencoba melakukan pembinaan di bidang biaya Nah kenyataannya, berarti kalau dalam kondisi yang sekarang Asosiasi profesi dan asosiasi kepadam usaha yang memberikan sertifikasi tadi minima harus punya program pembinaan Berarti sekarang ditanya saja, apa betul asosiasi-asosiasi yang sudah bisa menerbitkan sertifikat tadi melakukan pembinaan 90% tidak Itu faktanya Sebagai gambaran, agar kita punya bayangan yang lebih jelas lagi Jadi dari sisi ini barangkali bisa kita mencari refleksi sebetulnya masalah yang kita hadapi itu capupannya kemana Jawaban saya sekarang capupannya sangat luas Makanya saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan kepada Pak Mulyaki Kita perlu memperbaiki, memperbarui, tapi harus kita harapkan sangat lebih bacak Agar kenal pada putir-putir yang memang dibutuhkan untuk disempurnakan Misalnya Pak Bapak tentu masih ingat pada waktu Jakarta heboh dipuncang oleh gempa tasik malaya tahun 2009 Saya tidak tahu ibunya Bapak-bapak ada dimana Tapi saya dimarahi sesudah itu oleh istri saya Oh kamu itu setiap gempa nggak ada di sebelah saya Saya waktu itu masih ngajar di ITB Keluarga kami ada di Jakarta jadi memang pas saya tugas di Bapak-bapak Dia ngantor Padahal sebelumnya sudah saya bilang Kalau ada gempa jangan lari Diam saja Kalau gempanya sudah berhenti baru kamu turun pelan-pelan Supaya nggak jatuh Habis gimana tarik-tarik sama temen Dan sebagainya dan sebagainya Itulah yang terjadi Berarti pengetakuan kurang banget Sekarang itu side story-nya banyak Takhtak tuannya apa? Saya kata heboh Karena waktu itu Jakarta dikuncang Cukup berat dalam pengalaman masyarakat Jakarta Yang memang sebelumnya belum pernah dikuncang seperti itu Tahun 2009 Berdasarkan peraturan yang ada Itu bangunan di Indonesia harus dibangun Atau harus minimal memenuhi Jadi bangunan yang operasional Harus minimal memenuhi peraturan tahun 2002 Itu ada peraturan kegembangan tahun 2002 Dimana berdasarkan ketatangan dalam SNI tadi SNI gempa 22 Jakarta harus dipersiapkan terhadap gempa Yang guncangannya mencapai 15% dari percepatan gravitasi Itu di level batuan dasar Nanti dengan temen maka akibatnya Maka di permukaan Lebih sekian dan sebagian 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 Masyarakatnya Saya hanya ingin menekan Pertu 15% Di kucang Kalau dia digudisian dengan baik Dan tidak kesalahan dengan baik Jadi tidak ada yang nakal Dia Tidak rokok Boleh rusak berat Boleh rusak berat Tapi tidak rokok Masih mau menunggu itu Nyatanya memang tidak banyak yang rusak Tapi ada 1-2 yang rusaknya Cuma Jakarta sempat heboh Sampai pada waktu itu saya masih ingat betul Mantan kubunur kita membuat statement Dan pada waktu itu beliau ada di pon Yang mengatakan Berdiri Jakarta tidak perlu takut Karena Jakarta sudah dibangun Berhasilkan nasihat dari tim api Yang mengatakan bahwa Jakarta aman terhadap gempa Skala Richter 8 setengah Nah Informasi ini tidak tepat Mengapa demikian? Jangankan 8 setengah Walaupun skala Richter 5 Kalau jaraknya cuma 1 kilo Di lokasi kita Kedung kita bisa berangkat Walaupun gempanya besar 9,2 menit Seperti diajak Karena jaraknya lebih dari 100 kilo Ke Jakarta ya enggak apa Jadi informasi tadi Seperti yang saya sampaikan Makanya memang banyak masyarakat Dan berjepat Yang masih belum menunggu Masalah kegembangan Nah terus masalahnya apa? Masalahnya adalah Gempa Masalahnya Tapi magnitude-nya 7 juta Tapi pada waktu dia Datang ke Jakarta Yang jaraknya sekitar 190 kilo lebih Dia hanya mengguncam Di batuan dasar Sebesar 4% Itu informasi Bisa didapat dari Informasi USGS United States Geological Survey Yang bisa kita unduk Setiap saat Artinya Waktu Jakarta heboh Waktu saya dimarahin Sama istri saya tadi Jakarta cuma dibuncang 4% Jadi kalau dia enggak usap Ya wajar 8-4% Kalau disini 15% Tapi yang salah Disitulah Baru 4% Sudah ada yang salah Sudah ada Saya bisa melakukan Itu karena kebetulan saya terlibat Dalam perbaikan Apa yang terjadi Kalau betul-betul 15% Semuanya kenakan Cuma kebetulan Yang saya review Tulangan mesengkan yang harusnya dipasang Setiap jarak 15 cm Yang pasang 30 cm Dan sebagainya Ada beberapa Tapi bukan itu yang utama Yang utama adalah Baru di puncak 4% Sudah ada Dan Para management Semuanya dari building Faktunya Cepat-cepat Dutupin Supaya enggak kelihatan Toh cuma kerajaan Tutup-tutup Enggak kerajaan selesai Dari sini Dari sini Padahal Seharusnya Tidak boleh Halnya direview Apakah ada Hal-hal yang berlaku Kembali Baru 4% Gempa Aceh Tahun 24 Menyebabkan dunia Tersadar Bahwa potensi gempa Ternyata Melampaui Dugaan Kalau saya mengatakan Dugaan akli Bukan dugaan akli Indonesia Akli dunia Sebelum gempa Aceh Tahun 24 Akli dunia Membuat prediksi Bahwa maksimum gempa Di daerah sana Cuman makhlicut 8,5 Makhlicut Maksimum Tapi kenyataannya Dilaporkan itu Mencapai 9,2 9,3 Sekitar segitu Nah naik Dari 8,5 Ke 9 Dalam itu naiknya luar biasa Karena tidak Linial Jadi disitu dunia mengakui adanya Keterbatasan kemampuan mereka Untuk prediksi Sehingga dilakukan perbaikan Akibat itulah Kemudian Indonesia juga ikut melakukan perbaikan Pertahasan gempa kita Dan oleh panggantri PU Ditanggah tangani tahun 2010 Jakarta Berhasilkan peraturan gempa Tahun 2012 Beraturan gempa Pertanyaan tahun 2010 Sekarang harus dipersiapkan Beraturan gempa Yang Makin apa Guncangannya Mencapai 32 Sampai 35 Nah pertanyaan saya Serhana Kalau di guncang 4% Sudah lari Kesana Lari Kesini Kalau sampai 32% Seperti apa Mengapa hal ini Terbiarkan seperti ini Karena kebanyakan dari kita Termasuk praktisi-praktisi Dan termasuk yang menentukan Kebijakan Belum sadar Bahwa masalah ini Memang seperti ini Karena untuk membetulkan ini Diperlukan Biayanya tidak sedikit Apa akibatnya Siapa biayanya Siapa misalnya Misalnya sekarang Gedung ini akan Ditingkatkan Ketanganan kebanyakan Dari mana Bagaimana Yang selanjutnya Siapa yang bisa Melakukan Karena kalau tadi Membangun saja Sudah tidak mudah Dengan bekal Yang hanya setengah semester Apalagi memperbaiki Memperkuat itu Lebih sukat Hanya 1, 2, 3 Nah sehingga memang Kenyataannya Dari sisi kemampuan Yang menurut kita memang Masih perlu Belajar banyak Kita masih perlu Pembinaan Dan sebagainya Dan sebagainya Jadi itu masalah Faktual yang menurut saya Barangkali bisa Dijadikan bahan pembinaan Sehingga kemudian Menjadi masalah Sebagai dampak Saja pernah Kami pernah terlibat Dalam studi Tahun 2008 Untuk mereview Apa yang terjadi Kalau Cawan Kriok Kena gempa besar Ya Diaduk Cawan Kriok Ya Yang dibangun Tahun 92 Berarti Cawan Kriok Dibangun sebelum Peraturan tahun 2002 Itu baru dibangun Berdasarkan tetap Guncangan gempa 10% Kita tahu Seoperasional Sedang jauh Tidak pernah Dimiting Dan selalu overload Ya Studi kami Menyimpulkan Kalau kondisi Karena datanya Yang kami nanggap Kalau kondisi Itu ternyata Seperti yang kami Salah satu alternatif Balok-baloknya Cuma tertumpang Udah-udah saja Tidak menerus Maka Kalau kena gempa itu Ambrut total Kemungkinan Kerugian Sudah di Kita sampaikan Di atas 150 triliun